Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karya Ibn al-Mibrad rahimahullahu ta'ala Pada pagi hari ini, nah ini hari yang ketiga Kita akan mengkaji kaedah yang ke-26 Kata penulis rahimahullahu ta'ala As-sadi satu wal-ishrun Kaedah yang ke-26 Di antara dua kurung Kita ingatkan di awal pelajaran Bahwa antara dua kurung ini tambahan dari Muhaktif Untuk memperjelas Tentang harta yang Wajib padanya zakat Jadi ini kaedah yang ke-26 Berkaitan Dengan harta Yang Ada kewajiban zakat padanya Ada kewajiban zakat padanya Kerana anda seluruh harta itu Diwajibkan padanya zakat Harta-harta tertentu Yang terkena kewajiban zakat Ini akan dijelaskan oleh penulis di sini Kata beliau rahimahullahu ta'ala Alam walul lafi Khajibu tiha zakat Arba'at Harta yang Wajib padanya zakat Itu ada empat Ada empat Jenis harta Yang pertama Bahimatul an'am Wahia thalata Pertama hewan ternak Dan Hewan ternak Yang diwajibkan padanya zakat ini Ada tiga Ya Disebut bahimatul an'am Radial Quran disebut bahimatul an'am Wahillat lakum bahimatul an'am Dihalalkan darian bahimatul an'am Dan tiga dari bahimatul an'am ini Adalah Al-Ibir Wal-Baqar Wal-Ghanam Unta Al-Baqar Sati Wal-Ghanam Dan Kambi Unta masuk di dalamnya Seluruh jenis orang Apakah untai yang punya satu punuk atau dua punuk Unta yang disebut dengan Araban Atau bufati Semuanya Terhitung di dalam untan Ini kan pula syati Masuk di dalamnya syati yang biasa Masuk juga di dalamnya Syati yang berwarna putih Atau yang Apa Warna putih dan hitam Dan masuk juga di dalamnya kerbau Masuk juga di dalamnya kerbau Dan kambing Masuk di dalamnya Domba dan selain domba Dari Berbagai jenis kambing Iya Jadi ini harta yang pertama Yang diwajibkan padanya zakat Dalil kewajiban Zakat padanya Adalah hadith Anas bin Malik Riwayat Al-Bukhari Tentang surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq Dimana Abu Bakar berkata Di dalam suratnya Hadith Faridah Al-Sadaqah Hadith Faridah Al-Sadaqah Al-Lati Faridah Al-Nabiyah Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Al-Muslimin Ketua ini adalah Kewajiban Sadaqah Kewajiban Zakat Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wajibkan Terhadap kaum Muslimin Iya Kemudian Disebutkan di dalam hadith Jenis dari hewan ternak Yang dikeluarkan zakatnya Dimulai Dengan Penyebutan Kambing Dauntah Kemudian disebut juga kerbau Namun Penyebutan kerbau Di hadith yang lain Masih dalam satu riwayat Mungkin saya Nanti akan bacakan Sebagian dari riwayat itu Baik Ini Rahimatul Anam Yang akan datang di Kaidah berikutnya Kaidah yang ke-27 Zakat itu ada syarat-syarat Wajibnya Penentuan kewajibannya Disyaratkan Padahal beberapa syarat Ada lima syarat Ya Diterangkan Ini lima syarat Secara umum Di kaidah yang ke-27 Lima syarat Secara umum Pada seluruh harta Zakat Namun pada Jenis-jenis Harta yang Empat yang disebut Di kaidah 26 Ini Ya ini pada Setiap jenisnya Ada Tambahan syarat lainnya Ada tambahan syarat lainnya Untuk Bahimatul Anam Hewan ternak Ada tambahan syarat Yang lain Syarat yang pertama Disyaratkan Bahwa Bahimatul Anam Ini sifatnya Sa'iman Ya sifatnya Sa'iman Digembalakan Ya kalau digembalakan Berarti dia Makannya Dilepaskan Merumput sendiri Itu digembalakan Kalau Dibelikan makanan Kambingnya hanya Dikurung Kemudian diperimakan Itu namanya Diternakkan Atau Di apa Nama Ya Dipelihara Kalau digembalakan Dia dilepas Kemudian Dibiarkan Merumput sendiri Nah Jadi Disyaratkan Dia sa'iman Keluar dari Persyaratan Sa'iman Hewan ternak Yang Diperimakan Demikian pula Hewan ternak Yang sifatnya Dia liar Berada di hutan Dan disini Salingan itu Sebab itu Tidak diternakkan Tidak digembalakan Iya Kemudian syarat yang kedua Pada Hewan ternak Pada Apa namanya Hewan ternak ini Dia itu Disiapkan Untuk Diprah susunya Dan dikembang Diakan Iya Diprah susunya Dan dikembang Diakan Nah Jadi ini Dua syarat Rangka dari dua syarat Ini Keluar darinya Hewan yang Dipelihara oleh Pemiliknya Bukan untuk Dikembangkan Bukan untuk Dikembang Bukan pula Untuk diprah susunya Tapi untuk dijual Kalau dia untuk dijual Dia bukan Disakat disini Pembahasannya Dia nanti Di jenis yang keempat Disakat Apa Perdagangan Iya Disakat perdagangan Baik Jadi ini Dua syarat Kemudian Di hadith Keterangan Abu Bakar Siddiq Raja Allah Ta'ala Anhu Disebutkan Bahwa Dia Sa'iman Dan sa'iman itu Digembalakan Ya Dan Kalimat sa'iman Menunjukkan Bahwa Itu adalah Sifat yang Mendominasi Karena itu Kata para ulama Hewan ternaknya itu Selama satu tahun Atau Kebanyakan Waktunya Di dalam setahun Dia digembalakan Andai kata Misalnya Ada hewan ternak Digembalakan Empat bulan Dilepaskan Merumput Empat bulan Dan delapan bulannya Diberi makan Diberikan makanan Maka ini Tidak ada zakatnya Karena Kebanyakan Hari-harinya Di dalam satu tahun Diberi makan Dan bukan Digembalakan Ini tidak disebut Sa'iman Ya Dia kata Misalnya Terjadi sebaliknya Dia diberi makan Empat bulan Tapi dibiarkan Merumput sendiri Selama delapan bulan Maka ini ada zakatnya Karena Kebanyakan Kebanyakan Hari-harinya Dalam setahun Jadi Sifatnya Sa'iman Baik Kemudian yang kedua Harta yang kedua Harta yang dikeluarkan Yang dikeluarkan Zakatnya Adalah apa yang keluar Dari bumi Nah Ini bahasa Lebih umum ya Disebutkan oleh Penulis Masih di dalamnya Yang keluar dari bumi Dari Al-Hab Was-Tamar Tumbuhan Berupa biji-bijian Maupun Buah-buahan Bijian dan buah-buahan Masuk juga di dalamnya Yang keluar dari bumi Adalah Harta Yang terpendam Atau harta yang Merupakan peninggalan Dari masa jahiliya Yang disebut dengan nama Arbikal Dan masuk juga Di dalamnya Tambang Al-Ma'dan Yang senisal dengannya Sebab ini juga Keluar dari bumi Ini mana Pembahasan Yang keluar dari bumi ya Dan kebanyakan Ahli fikir Itu membahasakannya Dengan bahasa Biji-bijian dan tumbuhan Karena memang Tambang Dan yang semisal Dengannya itu Dikiaskan saja Dikiaskan Dikiaskan dengan Rikas Atau dikiaskan dengan Apa yang keluar dari bumi Ya khusus untuk Biji-bijian dan buah-buahan Biji-bijian dan buah-buahan Tidak semuanya Dikeluarkan zakatnya Tidak semuanya Ada kewajiban zakat Ya Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari dalam hadir-hadir Disebutkan jenis dari Tumbuhan yang Ada zakatnya Pada Himpah Gandum Pada Syayat Bur Pada Kormat Jadi Disebutkan zakat Jelas ya Sebutkan padanya Zakat Demikian pula pada Apel Baik Maka dari Apa-apa yang disebutkan oleh Nabi ini Para ulama Berbeda pendapat Di dalam Melihat Apa Ilahnya Apa ukuran Jenis Dari tumbuhan Atau jenis dari Tanaman yang Dikeluarkan zakatnya Sebagian ulama Ada yang berpendapat Bahwa Yang menjadi ukuran Adalah Karena dia Bisa Ditakar Makilah Bisa ditakar Itu diliter Atau dikarunkan Atau di Diberikan ukuran yang semisal dengan itu Ditakar Dan yang kedua Ukuran yang kedua Dan bisa dimakan Bisa dimakan Ini di pendapat Ulama Malik Dia dan Sebagian ulama lain ya Jadi mereka syaratkan Bisa dimakan Apa ukurannya Bisa dimakan Kalau ditimbang Ditakar Bisa ditakar Itu bagus Namun Bisa dimakan ini Kalau itu Ilahnya Ini kurang tepat Karena dimaklumi Bahwa Sayur-sayuran Itu Tidak ada zakatnya Sayur-sayuran Tidak ada Zakatnya Apa yang sifatnya Sayur-sayuran Buah-buahan Ya itu Tidak ada zakatnya Ini adalah hal yang Dimaklumi Kalau begitu Padahal sayur-sayuran Dan buah-buahan Juga dimakan Kalau begitu Mengatakan bahwa Ukurannya bisa dimakan Ini kurang tepat Di pendapat Kebanyakan ulama yang lain Mereka mengatakan bahwa Ukurannya adalah Mudahara Dia bisa disimpan Bisa disimpan Sebagai Perbendaharaan Jelas ya Bisa disimpan di budang Jadi bekal Bahan makanan Dan ini Ilah lebih Lebih tampak Karena itu Ukuran untuk Tumbuh-tumbuhan Yang dikeluarkan zakatnya Kalau saya simpulkan Mungkin lebih kuatnya Yang pertama Dia bisa ditakar Yang kedua Bisa diabat Bisa disimpan Kalau terpenuhi Dua syarat ini Maka dia Wajib Dikeluarkan padanya zakat Beras Itu tidak ada Disebutkan di dalam hadir Kata beras Tapi dia sama dengan Forma sama dengan Syair Karena bisa Ditakar dan bisa diabat Bisa disimpan Karena itu Wajib Dikeluarkan padanya Padanya zakat Baik Kemudian Berikutnya Harta yang ketiga Wal-atman Harta yang ketiga Al-atman Al-atman artinya Barang-barang berharga Ini pembahasan Dari penulis Lebih umum Karena biasanya Di banyak Buku Fiki Dibahasakan dengan Emas dan perak Emas dan perak Tapi beliau Bahasakan dengan Atman Karena Sebagian dari ahli Fiki Ada yang memasukkan Apa yang semisal Dengan emas dan perak Seperti permata Berlian Dan barang-barang Yang berharga yang lainnya Karena itu Boleh sebutkan Atman Jelas ya Baik Namun Pendapat yang dipegang Oleh kebanyakan Ulama kita Di masa ini Mereka menjadikan Bahwa Menyebutkan bahwa Emas dan perak Yang dikeluarkan Padanya zakat Itu sama dengan Emas dan perak Di pembahasan Teribat Karena dia mempunyai Nilai tukar Mempunyai harga Tukar Karena itu Yang dikeluarkan Padanya zakat Emas dan perak Yang semisal Dengan Seperti mata uang Mata uang Atau seperti Cek Atau seperti Obligasi Atau yang semisal Dengan Ini masuk Di dalam Nah dia semisal Dengan emas dan perak Ada pun Perlian permata Walaupun dia adalah Barang berharga Namun Dia tidak mempunyai Fungsi seperti Emas dan perak Karena itu Ya Di atas pendapat Yang lebih kuat Tidak ada zakat Padanya Tapi kalau seorang Dia ingin mengeluarkan Zakatnya Ya Itu adalah hal yang baik Salah yang tidak Terhitung sadapa Untuk dia Maka itu adalah hal yang Baik Tapi disini Kita berbicara Harta yang Ada Kewajiban Bila dia Baik Ini yang ketiga Walaqman Harta yang ketiga Yang dikeluarkan Zakatnya Harta yang keempat Kita beli Wa urudu tijara Wa urudu Atijara Barang-barang Yang diperdagangkan Iya Ini disyaratkan Banyak beberapa syarat Jadi kalau saya sebut Syarat disini Artinya selain dari Lima syarat Yang disebutkan Dikaida yang ke-27 Nanti Disyaratkan Padanya Berapa syarat Yang pertama Apa Barang yang Diperdiagangkan ini Memang disiapkan Untuk diperjual Belikan Ya Untuk diperjual Belikan Nah Disyaratkan Untuk diperjual Belikan Jadi memang dia disiapkan Untuk diperjual Belikan Luar darinya Barang-barangnya Sifatnya Untuk dipakai sendiri Ya Untuk dipakai sendiri Atau Untuk dia simpan Saya Seorang beli tanah Tidak untuk dia jual Hanya disimpan Dia simpan Sebagai hartanya Harta simpanan Maka ini Tidak ada zakatnya Tidak ada Zakatnya Cuali Kalau dia beli tanah Ingin dia jual lagi Nah ini Masuk ke dalam Zakat apa Zakat perdagangan Jelas ya Baik Ini dia pula Seorang beli rumah Rumah dia tinggali Tidak ada zakatnya Jadi kawan rumahnya Dia mau jual Maka ini Masuk ke dalam hukum Zakat apa Perdagangan Iya Kemudian disyaratkan pula Pada zakat perdagangan ini Nisopnya Sampai ke nisop Emas atau perak Dia sampai ke nisop apa Emas atau perak Iya Dan dilihat Dari keduanya Yang mana yang lebih murah Bukan dilihat Yang mana yang lebih mahal Tapi yang dilihat apa Yang mana yang lebih murah Dikata misalnya Nisop emas Itu setelah dinilai Bagi rupiah Harganya 10 juta Dan nisop perak Ternyata Nilainya 5 juta Maka yang diambil Ukuran perak Yang diambil ukuran apa Kerat Kerat Bukan ukuran emas Kenapa Sebab ini Pembahasan zakat Dan dia sifatnya Irfaqat Untuk memudahkan Memberikan keringanan Memberikan santunan Ya maka diambil Yang paling Sedikit Itu lebih Merahmati Para orang yang fakir Para orang yang miskin Baik Selesai sudah Empat jenis harta Yang dikeluarkan padanya zakat Sekarang penulis Berpindah ke Kaedah yang ke-27 Tentang syarat-syarat Kewajiban zakat Di syurut Wujubit zakat Syarat-syarat Kewajiban zakat Kata beliau Rahimatullahu ta'ala Syurut Wujubit zakati 5 Syarat-syarat Kewajiban zakat Ada 5 Ini kita katakan Syarat umum ya Ada seluruh Empat harta yang ada di atas Disyaratkan padanya 5 syarat Ya Kecuali syarat yang ke-5 Nanti ada Ada rincian Disyarat yang ke-5 Baik Syarat yang pertama Disyaratkan al-Islam Disyaratkan ke-Islam Ya keluar darinya Kekufuran Kerana zakat Tidak diwajibkan atas Kafir Apakah dia murtad Atau kafir asli Dimana zakat itu Adalah pensuci Ambil dari harta mereka Sebuah sadaqat Sebuah zakat Yang mensucikan mereka Jadi zakat Sifatnya mensucikan Sedangkan kafir itu Kekafirannya Tidak bisa mensucikannya Ya Tentang Tentang Zakat itu disyaratkan ke-Islam Ya juga ketika Nabi SAW Muntus Mu'ad bin Jabal Qiyaman Beliau berkata A'limhum Annallaha Iftaraba Aleyhim Fadaqatan Tukhadu Min adunia'ihim Waturaddu Ala kukara'ihim Kabarkan kepada mereka Bahwa Allah Mewajibkan kepada mereka Sebuah sadaqat Sebuah zakat Diambil dari orang Kaya mereka Kalimat mereka itu Dari kaum muslimin Diambil dari orang Kaya mereka Dan dikembalikan Kepada orang Miskin mereka Baik Ini beberapa dalil ya Untuk syarat pertama Disyaratkan ke-Islam Syarat yang kedua Al-Quriyah Disyaratkan kebebasan Maksudnya kebebasan disini Dia bukan budak Iya Dia bukan apa? Bukan budak Iya Sebab seorang Budak Dia adalah Milik tuannya Kalau budak Dia punya harta Itu tidak menjadi milik dia Tapi menjadi milik siapa? Tuhannya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Man ba'a Abdan lagu malun Famaaluhu Lilladhi ba'ahu Illa an yashtarifahu Al-muqtah Siapa yang Menjual budak Yang memiliki harta Maka harta itu Adalah milik tuannya Yang menjualnya Kecuali Kalau orang yang Membelinya Menyaratkan Harta Budak yang dia beli Menjadi miliknya Iya Maka ini Dalil Bahwa Budak ini Tidak memiliki Apapun Karena itu Dia tidak masuk Di dalam kategori Orang yang diwajibkan Padanya Zakat Baik ini Syarat yang kedua Al-Khuriya Harus orang yang bebas Iya Harus orang yang bebas Yang di banyak buku fikir Disebut ya Tentang Disyaratkan Kewiwasan Bukan budak Sebab Hukum Sementara perbudakan Itu ada Diatur Walaupun Di masa ini Kita jarang Mendengarkan Apalagi melihat Tentang apa Budak ini Walaupun masih Diketemukan Di sebagian Apa Wilayah Ya Peninggalan Umat Islam Masih diketemukan Di sebagian wilayah Turki Dan yang selainnya Ada budak-budak Yang dijual Jelas ya Kemudian Kata-kata dia Rahimahulullah Wa milpunisabin Syarat yang ketiga Dan dia memiliki Nisab Dia memiliki Nisab Nisab itu Adalah Kadar Harta Yang ditentukan Oleh syariat Kapan Harta itu Sampai ke Kadar tersebut Wajib Dikeluarkan Zakatnya Wajib Dikeluarkan Zakatnya Yang disebut Nisab Ini disyaratkan Dantara dalil Pen syaratannya Adalah hadith Ruwiat Bukhari Dan Muslim Leysa Bima duna Khansati Ausukin Sadaqa Wala Bima duna Khansi Awakin Sadaqa Wala Bima duna Khansi Daudin Sadaqa Rasulullah Bersabda Tidada Zakat Pada Harta Yang dibawa Lima Ausuk Ini pada Hasil Bumi Hasil Bumi Kalau Dia jumlahnya Yang dah sampai Lima Tidak ada Zakat Tidak ada Zakat Ia Baik Jadi Syaratkan Lima Ausuk Kemudian Beliau berkata Dan tidak ada Dibawa Lima Awakin Lima Uqiyah Sadaqa Kalau Dia memiliki Perak Peraknya Sampai Lima Uqiyah Maka Tidak ada Zakatnya Lima Uqiyah Itu 595 Grat 595 Grat Ini untuk Perak Jelas 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 ya Kelanjutkan Hadith Dan tidak ada Dibawa Lima Ekor Unta Sadaqa Karena Unta itu Dikeluarkan Zakatnya Mulai Pada jumlah Lima Ekor Kalau ada Dia memiliki Lima Ekor Unta Lima Ekor Unta Maka Dikeluarkan Satu Ekor Kambing Dikeluarkan Satu Ekor Kambing Kambing Dikeluarkan Satu Ekor Kambing Jadi Kalau Dia punya Kambing Hanya 39 Ya Ada Zakatnya Atau Tidak Tidak Zakatnya Karena Tidak Sampai Nisab Jelas ya Baik Jadi Untuk Mengukur Nisab Ini Sekarang Kita Lihat Untuk Ukuran Nisab Kita Ada Bahimat Al-Anna Ada Hewan Ternak Hewan Ternak Ada Tiga Ada Unta Sapi Dan Kambing Ada Unta Satu Dan Kambing Baik Untuk Unta Nisab Nisabnya Itu Mulai Dari Lima Ekor Siapa Yang Punya Unta Lima Ekor Maka Dikeluarkan Satu Ekor Kambing Demikian Setiap Kelibatan Lima Sampai Dua Empat Ekor Unta Sampai Dibatasan Dua Ekor Empat Unta Jadi Kalau Dia punya Dukul Ekor Unta Berapa Kambing Yang Dikeluarkan Keripatan Lima Dikeluarkan Empat Jadi Lima Keluar Satu Sepuluh Keluar Dua Lima Keluar Tiga Dua Keluar Berapa Empat Dukul Empat Keluar Terlilas Tidak Karena Belum Sampai Dukul Tapi Kalau Sampai Dukul Lima Bukan Lagi Kambing Yang Keluar Dalam Hadith Abu Bakr Rasiddiq Yang Ditulis Tentuan Rasulullah Si Tawab Terangkan Kalau Unta Sampai Kejumlah Dua Lima Hingga Tiga Lima Maka Dikeluarkan Padanya Bintu Muhab Dikeluarkan Padanya Bintu Mahab Dikeluarkan Padanya Unta Betina Yang Berumur Satu Tahun Unta Betina Yang Berumur Satu Tahun Iya Kalau Anda Punya Unta Betina Berumur Satu Tahun Boleh Diganti Dengan Punta Jantan Berumur Dua Tahun Berumur Dua Tahun Kenapa Beda Betina Setahun Jantannya Dua Tahun Sebab Betina Lebih Berharga Daripada Apa Daripada Jantan Betina Bisa Dikembang Dia Akan Tapi Kalau Jantan Dia Satu Terus Bisa Berkembang Jelas Baik Karena Itu Dibedakan Kalau Jumlah Unta Itu Dari 36 Sampai 45 Maka Dikeluarkan Bintu Labun Unta Betina Berumur Dua Tahun Ini Jumlah Berapa Dari 36 Sampai 45 Dari 46 Sampai 60 Dikeluarkan Padanya Hikkah Hikkah Adalah Unta Betina Berumur Berapa Berumur Tiga Tahun Jadi Katakan Hikkah Karena Dia Sudah Pantas Untuk Dikawingi Oleh Unta Jantan Apabila Untanya Mencapai Jumlah 61 Hingga 75 Hingga 75 Maka Dikeluarkan Padanya Jaga Dan Jaga Ini Unta Betina Berumur Berapa Empat Tahun Berumur Empat Tahun Baik Jadi Dari 61 Sampai Berapa 75 Kalau Dia punya Unta Dari 76 Sampai 90 Maka Dikeluarkan Padanya Bintar Labunin Dikeluarkan Dua Ekor Unta Betina Bintu Labun Bintu Labun Tadi Berapa Tahun Nomornya Dua Dua Tahun Jadi Keluarkan Dua Ekor Unta Betina Berumur Dua Tahun Kalau Dia memiliki Unta 91 Hingga 120 Maka Dia Keluarkan Berapa Dia Keluarkan Dua Hikqah Dia Keluarkan Berapa Dua Hikqah 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 Berapa Berapa Tahun Berapa Tiga Tahun Berumur Tiga Tahun Sapan Lebih Dari 120 Tanya Ya Sapan Lebih Dari 120 Maka Yang Diukur Kelipatan 40 Dan Kelipatan 50 Yang Diukur Kelipatan Berapa 40 Dan Kelipatan 50 Iya Kalau Kelipatan 40 Keluar Bintu Labul Kalau Kelipatan 50 Keluar Apa Keluar Sikqah Keluar Sikqah Baik Sekarang Ada orang Yang punya Punta Jumlah Jumlahnya 120 Berapa Yang Dikluarkan Tiga Bintu Labul Tidak Tadi Sudah Dibilang Kalau 100 Sampai 120 Jadi Keluar Dua Hikqah Jadi Hitungannya Dari Mulai 121 Jadi 121 Sampai 120 Baik Saya Kasih Pertanyaan Yang Benarnya Kalau Tidak 130 Berapa Yang Keluar Berapa Yang Keluar Keluar Dua Bintu Labun Dan Satu Hikqah Tidak Kan 130 40 40 50 Ya Betul Tidak 40 40 50 Berapa Jumlahnya 100 30 Ya Benarkah Hitungannya Satu Hantum Hantum 40 40 50 Berarti Dua Bintu Labun Satu Hikqah Baik Dia punya 140 Nah Dua Hikqah Satu Bintu Labun 50 50 40 Itu kan 140 Jadi Dua Hikqah Satu Bintu Labun Dia punya Hanta 145 Berapa yang keluar Yang masih sama Dua Hikqah Satu Bintu Labun Sebab Kelibatan 10 Sejarah Baik 150 Dia milik Hanta 150 Tiga Hikqah 50 50 50 Kan Begitu Dia punya Hanta 160 Dia keluarkan 4 Bintu Lampun 40 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 50 170 Ya Jadi Tiga Bintu Labun Satu Apa Satu Hikqah Dia punya Hanta 180 Dua Hikqah Dua Hikqah Dua Bintu Labun 50 50 40 40 Dia punya Hanta 190 Tiga Hikqah Tiga Hikqah Satu Bintu Labun 50 50 50 50 40 Dia punya Hanta 200 Empat Hikqah Atau Lima Bintu Labun Ha Dua-duanya boleh kan Boleh dibagi 40 Boleh dibagi 50 Bagi 40 Dapat 5 Kalau dibagi 50 Dapat 4 Jadi boleh 4 Hikqah Dan boleh Ha Lima Bintu Labun Baik Yang mana yang dia pilih Siapa yang menentukan pilihan Yang menentukan pilihan Adalah pilihan Yang mana yang dia Mengeluarkan Jelas ya Sebab ini Kaitannya dengan Seorang mengeluarkan Zakatnya Dilihat apa yang paling ringan Bagi pemiliknya Jelas ya Baik Selesai Tentang Nisopawa Nisopontan Iya Ada pun Tentang Sati Terima kasih Saya catat di sini. Ada konteks hadith ini ya, di hadith Anas juga. Masih lupa masukkannya. Tapi secara umum bahwa sapi itu, batasannya, dia mulai dari 30. 30 ekor sapi, dikeluarkan tabi dan tabi-a. Iya. Kalau dia di jumlah 40, dikeluarkan musimnya. Itu untuk ukuran sapi. Hanya ada kelipatan 30 dan kelipatan berapa? 40. Ya mudah ya untuk sapi. Kemudian di, apa namanya, di tambing. Di kambing disebutkan dalam hadith Al-Baqarah Siddib, bahwa apabila 40 sampai 120 dikeluarkan satu ekor kambing. Kemudian dari 121 hingga 200 dikeluarkan dua ekor kambing. 201 sampai 300 dikeluarkan tiga ekor kambing. Setelah itu, setiap kelipatan 100 dikeluarkan satu ekor kambing. Nah, baik itu misaf untuk apa? Kambing ya. Sekarang kita pindah kepada Al-Kharik Minal Art, yang keluar dari bumi. Saya disebutkan tadi lima awsuk. Itu batasannya. Dan satu wasak, itu ukurannya 300 sa. Satu wasak. Saya dihitung kepada ukuran sa itu berapa. Nah, dimaklumnya di pembahasan sa itu, ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan satu sa, dua ratus, dua kilo empat puluh gram. Ada yang mengatakan, dia dua puluh empat kilo, dua ribu empat ratus gram. Atau dua kilo empat ratus gram. Ada yang mengatakan tiga kilo. Ada yang mengatakan tiga kilo. Ya, dalam mengukur yang seperti ini, diambil yang paling sedikit bilangannya. Supaya, apa namanya, lebih hati-hati baginya. Baik. Ini tentang yang keluar dari bumi. Ya. Kalau berkaitan dengan Ar-Rikas, Ar-Rikas itu dikeluarkan seperlimanya. Keluarkan seperlimanya. Ada nasa khusus, akan kita terangkan nanti. Tentang Ar-Rikas. Kemudian, kita beliau wal-atman. Dan atman. Kita sebutkan tadi emas dan apa? Ferak. Untuk misaf emas, itu dua puluh dinar. Dua puluh dinar itu, nilainya, satu dinar, itu sekitar empat koma dua puluh lima gram. Empat koma dua puluh lima kali dua puluh berapa semua? Menjadi delapan puluh lima gram. Jadi, nisof kemas berapa? Delapan puluh lima gram. Andai kata ada yang memiliki emas 85 gram. Maka, dikeluarkan di atas. Kalau perak, nisofnya tadi berapa saya sebut? Lima ratus, sembilan puluh lima gram. Itu jumlah untuk dua ratus birhan atau lima ukiah. Iya. Baik. Ada pun selain dari emas dan perak seperti mata uang, maka dilihat kepada ukuran emas dan perak. Dilihat yang mana? Maka ditanya saja harga emas sekarang di pasaran berapa? Harga perak di pasaran berapa? Kalau misalnya harga emas sekarang anggaplah harga emas sekarang lima ratus ribu. Kalau harga emas sekarang lima ratus ribu, ya maka lima ratus ribu dikali berapa? Dikali 85 gram. Iya. Berarti, kalau dia punya duit empat puluh dua juta lima ratus, maka dikeluarkan apa? Zakatnya. Biasanya tahu berapa harga emas sekarang ya? Mungkin sekitar itu, tiga ratus atau empat ratus. Sisa ditanya, di harga emas. Saya hitungnya di harga hari ini, bukan di harga kemarin, bukan di harga tahun lalu. Ya apalagi sepuluh tahun kemarin. Kita dihitung di harga hari ini. Ini kan pula perak. Biasanya berapa harga perak. Yang dikata harga perak itu dua puluh ribu satu gramnya, maka dua puluh ribu dikali berapa? Lima ratus sembilan puluh lima gram. Ya, sekitar sepuluh jutaan. Ya. Baik, atau hampir sebelas jutaan. Dekati dua belas jutaan. Nah, demikian. Itu cara menghitungnya. Kalau dia memiliki uang harga dua belas juta, maka dikeluarkan padanya apa? Zakat. Dikeluarkan padanya Zakat. Iya. Baik. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga tentang misop. Satu lagi, misop barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan itu, misopnya dilihat kepada apa? Emas dan perak. Sama juga. Ya. Karena memang para sahabat mereka mengukur perniagaan mereka dengan emas dan perak. Kalau dia punya barang, dia misalnya punya rumah yang dia jual belikan. Harga rumahnya seratus juta. maka ini sudah sampai misop. Dia keluarkan 2,5 persen. Sama dengan misop apa? Sama dengan aturan emas dan perak. Iya. Kalau dia misalnya punya barang di toko, diperjual belikan, setelah dihitung semua nilai dari barangnya di toko dia perjual belikan, ternyata nilainya sampai 40 juta, maka dikeluarkan pada nilai emas dan perak. Dikeluarkan 2,5 persen. Demikian. Kemudian, kata beliau rahimahullah, syarat yang keempat, wa tamamul milq. Ini syarat yang keempat. Dia harus memiliki dengan kepemilikan sempurna. Dia memiliki dengan kepemilikan sempurna. Jadi harta itu sudah dia miliki tetap kepemilikannya, milik dia. Beliau pegang lagi harta yang mungkin dia pegang segera mungkin lepas besok. Ya. Contohnya sewa rumah. Ya. Dia punya banyak lahan dia sewakan. Atau dia punya lahan ya, ruko dia sewakan. Hasil sewanya banyak, sampai 100 juta. Hasil sewanya. Ini keluar zakat atau tidak? Ini keluar zakat ya akan kita terangkan nantinya masalah sewa. Apakah ketika diperima langsung dikeluarkan atau nanti di akhir tahun dikeluarkan. Tapi secara umum yang ingin kita terangkan disini, dia ini ketika disimpan hasil sewa ini, dia tidak tetap di kepemilikan. Mungkin suatu saat rumahnya hubung. Maka tentunya si penyewa akan meminta kuat sewaannya. Maka dia harus kembalikan. Karena itu ini hasil sewa tidak tetap. Dan ini tidak di keluarkan padanya. Tidak ada padanya kewajiban zakat. Demikian pula pada di perniagaan seorang bersyurikat seorang bersyurikat. Ada perdagangan, perniagaan. Dimana dia mendapatkan pekerjaan diberi hasil syurikat. Hasil dari persyurikatan itu. Namun jumlah dari hasilnya belum tetap. Belum pasti dia dapatkan. Karena ini masih berjalan, masih proses. Maka ini belum ada zakatnya. Sapan keuntungan dia sudah pegang sama tetap keuntungan bagi dia itu baru. Tapi kalau dia masih dalam proses masih diputar makanya ini tidak tetap. Tidak tetap. Tidak dikeluarkan padanya zakat. Baik. Ini contoh ya. Ini syarat yang keberadaan sekarang. Syarat yang kelima. Kata beliau wal hawlu tigiril khariji minal ar. Disyaratkan berputar satu tahun. Jadi zakat itu disyaratkan berputar satu tahun. Yang ini berdasarkan hadith Nabi SAW La zakat fi malim hatta yahula aligil hawl Tidak ada zakat pada suatu harta sampai berputar satu tahun. Tidak ada zakat pada harta sampai apa? Berputar satu tahun. Maka disyaratkan harus berputar satu tahun. Dan syarat ini bukan pada seluruh harta yang ada. karena itu penulis memberikan perkecualian fi gairil khariji minal ardi. Syarat berputar satu tahun ini syarat harus berputar satu haun ini pada selain yang keluar dari bumi. Karena harta yang keluar dari bumi itu zakatnya ketika dipanen tidak tunggu satu tahun. Zakatnya ketika dipanen. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman keluarkanlah haknya ketika dipanen. Baik. Untuk syarat yang kelima ini ada hal yang perlu dirinci. Nah, karena penulis disini hanya mengisyaratkan satu saja yang diperkecualikan. Padahal ada beberapa harta zakat itu tidak disyaratkan padanya haun. Tidak disyaratkan padanya harus berputar satu tahun. Yang pertama itu tadi hasil bumi. Hasil bumi tidak disyaratkan berputar setahun. Kapan ada hasil bumi dipanen langsung dikeluarkan zakatnya. Itu yang pertama ya pada hasil bumi. Yang kedua pada hasil perkembang biakan hewan ternak. Iya. Hasil perkembang biakan hewan ternak. Siah hanya dia berternak. Siah berternak. Iya. Dia berternak dia memiliki empat puluh ekor kambing. pada awal bulan Muharram. Memiliki berapa? Empat puluh ekor kambing pada awal bulan Muharram. Iya. Kemudian kambing ini berjalan setahun sampai Muharram berikutnya ternyata berkembang biar. Dari empat puluh ini setiap kambing melahirkan dua ekor. Kecuali kambing yang terakhir melahirkan tiga ekor. Jadi kambingnya sekarang berapa? 121. Kan begitu. Sekarang zakatnya berapa? Kalau empat puluh sampai seratus dua puluh berapa tadi zakat? Satu ekor kambing. Kalau seratus dua puluh satu sampai dua ratus kena berapa? Dua ekor. Sekarang dia punya seratus dua puluh satu ekor kambing. Berapa zakatnya? Dua ekor. Terus yang lapan puluh satu ini yang hasilnya dia enggak ada di bulan Muhammad bulan Muhammad belum lahir. Nah disini lagi dikatakan bahwa hasil kemabiatnya dia enggak ada haul tersendirinya enggak ada hitungan tersendirinya. Tapi dia hitung di apa? Ikut ke asalnya. Dia ikut kemana? Ke asalnya. Karena asalnya yang 40 dari 40 itu maka dia ikut ke asalnya. Karena itu dikeluarkan berapa? Dikeluarkan keluarkan dua ekor kambing. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang diperkecualikan yang kedua. Jadi hasil kemabiat dari hewan ternak itu ikut kepada asalnya. Yang ketiga yang diperkecualikan adalah keuntungan dari perniagaan. Ini juga yang disyaratkan padanya haus. Di bulan Muhammad si'a berdagang. dia masuk dengan modal 50 juta di bulan Maharam. Dari 50 juta ini dia putar sampai di bulan Raja dia sudah untuk 50 juta. Jadi semua modalnya sudah menjadi berapa? 100 juta. Akhir dulu Hijjah akhir dia untung lagi 50 juta. Jadi semuanya masuk ke Muharram lagi semua modalnya sudah berapa? 150 juta. Asalnya berapa dia punya modal? Cuma 50 juta dia untung 100 juta. Sekarang yang dihitung zakatnya bagaimana cara menghitungnya? Hah? Yang yang 100 juta ini yang dirajat dan Dulhijjah Apakah dibikinkan hal tersendiri harus diputar lagi satu tahun? Jawabannya tidak. Yang dirajat dan Dulhijjah dihitung sama kepada apa? Di bulan Maharram. Sekatnya ikut ke bulan Maharram. Inilah mana berkecuali yang ketiga. Sebab syarat yang kelima ini disyaratkan berputar satu tahun. Sedangkan ini tidak disyaratkan berputar satu tahun. Dia ikut kepada asalnya. Jadi keuntungan dari perniagaan tidak disyaratkan harus disimpan selama setahun. Tidak disyaratkan. Tapi dia ikut kepada apa? Ikut kepada asalnya. Baik yang keempat yang keempat yang diperkecualikan adalah Ardika. Ardika ini harta peringgalan di masa Jahiliya. Ingat ya di masa Jahiliya kelihatan dia barang puno kelihatan. Jilat ya. Ada orang gali tanah dari bumi dia dapat harta. Kelihatan sekali penggali masa dahulu. Sudah lama. Nah ini disebut rikat. Tapi kalau ada yang gali tanah dia dapat penuhan seratus juta. Itu rikat atau bukan? Itu bukan. harta orang itu. kalau dapat harta seperti itu itu namanya lupa apa? Harta dia temukan. Kalau harta dia temukan berarti dia apa? Ya hukumnya di pembahasan harta temuan nanti. Bukan di pembahasan zakat. Pembicaranya. Baik, sekarang rikat Nabi Nabi berkata wakil rikasi al-humus rikas itu dikeluarkan seperlima. Ini juga tidak disyaratkan bertukar setahun. Sebab kapan rikas dia dapat langsung dia keluarkan seperlimanya. Tidak disyaratkan harus dia pegang dulu harga itu setahun. Tidak. Tapi langsung dia keluarkan. Jadi ini harga yang keberapa? Yang keempat yang diperkecualikan. Tidak harus dipegang selama setahun. kemudian yang kelima adalah harta tambang. Ini juga langsung dikeluarkan kebetetnya. Karena dia mirip dengan hasil bunyi. Kalau dia menambang rumah seperat atau apa saja yang dia tambang begitu keluar hasilnya misalnya dari nilai yang dia tambang seratus juta langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya ikut kemana? Ikut kepada zakat pertanian. Zakat hasil bumi. Dan di zakat hasil bumi yang dikeluarkan apakah 5% atau 7,5% atau 10% atau 10%. Jadi ini biasanya tambang itu memerlukan biaya. Dan apa namanya banyak alat yang mereka pakai modal yang mereka keluarkan maka yang dikeluarkan dari zakatnya hanya 5%. Baik. Kemudian yang selain yang diperkicuarikan pada madu. Ini dibangun di atas pendapat ada zakat pada madu itu. Karena ada silam pendapat di kalangan para ulama pada madu apakah ada zakatnya atau tidak. Untuk madu itu. Namun bagi orang yang berpendapat bahwa madu itu ada zakatnya dia juga dikeluarkan zakatnya. Dia juga dari yang diperkicualikan. Kapan diambil madunya langsung dikeluarkan zakatnya. Kalau dia berpendapat wajib zakat pada madu. dan yang terakhir adalah masalah uang sewaan. Ini di atas pendapat Syekhul Islam Ibn Neteniyah. Syekhul Islam Ibn Neteniyah berpendapat bahwa uang sewaan itu sama dengan hasil bumi. Kapan diterima langsung dibayar dikeluarkan zakatnya. Ini satu pendapat. Dan ada pendapat yang lain yang dipegang oleh kebayangan ulama bahwa hasil sewaan sama dengan harta yang lain harus ditumbuh setahun. Jadi pendapat lebih kuat. pendapat yang kedua lebih kuat. Iya. Baik. Selesai sudah ya. Tentang yang diperkecualikan. Tidak harus berputar setahun. Dengan ini selesai sudah haidah yang ke 27. Syarat wajib ada lima. Yang pertama Islam keislaman yang kedua Al-Quriyah kewebasan yang ketiga Milkun Israbin yang miliki nasab yang keempat Tamam ul milik yang memiliki kepemilikannya sudah sempurna dipegang. Kemudian yang kelima disyaratkan harus berputar selama setahun. Harus dipegang selama setahun. Namun ini syarat yang kelima diperkecualikan darinya berapa tadi? tujuh perkara sudah kita sebutkan rinciannya. Baik saya berpindah kepada pembahasan kaedah yang ke-28 di hukum di hukum ikhrajib zakar di zakar tentang hukum mengeluarkan zakar mengeluarkan hewan jantan pada zakar. Kalau kita kembali yang mengingat apa yang saya terangkan tadi tentang apa namanya apa yang dikeluarkan dari hewan itu apabila sudah mencapai nisab diuntang misalnya untang itu semuanya disebut apa? Betina. Ya. Itu disebut hewan jantan yang dikeluarkan kecuali kalau dia tidak punya bintang mahal maka boleh dikeluarkan dibenuh labun. dia tidak punya konta betina berumur setahun maka dia keluarkan konta jantan berumur dua tahun. Maka di sini penulis ingin memberikan kaedah tentang hewan jantan yang dikeluarkan. Nah. Baik. Kata beliau kismun yuji ziu kata beliau israjud dakar di zakati salatatu afsar mengeluarkan hewan jantan pada zakat itu terbagi tiga. Ya. Yang pertama kismun yuji ziu bidulikila. Ada suatu kismun boleh dikeluarkan hewan jantan di situ. Dan ini tidak ada silam pendapat. Ya. Tidak ada silam pendapat. contoh yang dikeluarkan tidak ada silam pendapat sebenarnya cuma dua. Yang pertama aktabi. Aktabi ini adalah sapi jantan. Ini pada zakat sapi. Kalau dia memiliki sapi 30 dikeluarkan sapi. Baik. yang kedua adalah ibn labun boleh dikeluarkan unta jantan berumur dua tahun. Ini kapan boleh dikeluarkan? Hah? Kapan tadi saya sudah sebut? Kalau dia tidak mendapatkan unta betina berumur setahun. Dia tidak memiliki seorang memiliki unta 30 ikan. Ya. Maka dia ada kewajiban mengeluarkan jintu labun unta betina berumur satu tahun. Tapi dia tidak punya unta betina berumur setahun. Dia hanya punya unta jantan berumur berapa? Dua tahun. Boleh dikeluarkan unta jantan berumur dua tahun. Maka ini yang kedua ini dibolehkan. Tidak ada silam. Tidak ada silam. Jelas ya? Baik. Yang kedua kata beliwa kismun layu jiziu digeri hilam. Tidak ada satu kism. Yang tidak boleh tanpa ada silam pendapat. Ini yang kedua. Kita undurkan dulu penjelasannya. Saya pindah dulu kepada yang ketiga. Dan ada satu kism. Satu bagian silam pendapat para ulang. Apakah boleh dikeluarkan hewan jantan disitu atau tidak? Iya. Boleh dikeluarkan hewan jantan disitu atau tidak? nah baik ini contohnya seperti apa yang dipersilisikan adalah seorang yang memiliki onta dan kerbau semuanya jantan. Yang memiliki kambing semuanya apa? Jantan. Memang tidak ada kambing butinanya. Tidak ada onta butinanya. Sekarang apa yang dikeluarkan? mau dikeluarkan bintu lagun dikeluarkan bintu mahad dikeluarkan hikmah dikeluarkan jantan tidak ada. Yang ada cuma jantan saja. Apa yang dikeluarkan? Nah disini silam pendapat di kalangan ulang. Dan yang benarnya bahwa boleh dikeluarkan dari jantan yang senilai dengannya. Yang senilai dengannya. Jelas ya seperti tadi ya bintu mahad senilai dengan ibnu lagun. Jadi kalau dia wajib keluar bintu lagun maka dia keluarkan hikmah jantan yang bertina yang sudah berumur berumur berapa? Tiga tahun dia keluarkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini ukuran hewan hewan jantan yang boleh dikeluarkan. Jadi dua tadi kita sudah sebutkannya pada sapi dan pada ibnu lagun ini boleh. Tidak ada silam pendapat. Dan yang ketiga kalau dia punya ontah jantan saja punya hewan jantan saja apakah boleh dikeluarkan dengan jantan? Kita katakan ini ada silam pendapat di kanan ulama dan yang benarnya boleh. Jelas ya? Selain dari tiga ini tidak boleh kecuali bertina. Nah inilah yang disebutkan oleh penulis di yang kedua dan satu bagian tidak boleh dikeluarkan jantan tidak ada silam pendapat. Jelas ya? Baik. Selesai sudah kaedah yang ke dua puluh keelapan. Sekarang kita pindah kepada kaedah yang ke dua puluh sembilan. Kata beliau kaedah yang ke dua puluh sembilan Fih hukmi zakatil wafaf pada hukum zakat al-wafaf. Al-wafaf ini adalah jumlah antara dua kewajiban. Jumlah antara dua kadar kewajiban. Seperti contoh misalnya apa pada gambing pada gambing. Gambing itu zakatnya diwajibkan dikeluarkan kalau sudah mencapai berapa? Jumlah empat puluh ekor. Dia punya gambing empat puluh ekor. Dikeluarkan berapa zakat? Satu ekor. Kalau dikeluarkan dua ekor di jumlah berapa boleh dikeluarkan dua ekor? di jumlah seratus dua puluh satu. Seperti itu. Jadi antara empat puluh dan seratus dua puluh satu ada berapa puluh ekor? Hah? Ada delapan puluh ekor gambing. Delapan puluh ekor antara jumlah empat puluh dan seratus dua puluh satu ini ini yang disebut wafaf. Ini yang disebut apa? Disebut wafaf. Paham sampai sini? Apa ini maksud dengan waf. Seperti contoh lain. contoh lain pada unta misalnya. Ya. Pada unta. Sekarang unta di jumlah lima ekor dikeluarkan berapa? Unta kalau dia punya unta lima ekor keluar berapa? Satu ekor tambing. Kalau dia punya unta sepuluh ekor dikeluarkan berapa? Dua ekor tambing. Jadi antara lima dan sepuluh berapa unta di sini? Antara lima dan sepuluh berapa unta? Empat. Empat ini yang disebut wafaf. Empat ini disebut apa? Wakas. Jelas ya? Maka di sini perlu disini membahas tentang wafaf ini. Ada zat-zatnya atau tidak? So bayangkan tadi seperti kambing kalau dia empat puluh dikeluarkan berapa? Satu ekor. 121 dikeluarkan dua. Antara 40 dan 121 ada 80 ekor. Kenapa dia dikeluarkan satu juga? Kan ini ya? Nah ini yang menjadi titik pembahasan. Dan di sini penulis rahimah Allah yang mengurahkan kaedah. Kata beliau hal tajibu zakat fil wafaf. Apakah pada wafaf ada kewajiban zakat? Ini dikaedah yang membentuk pertanyaan dan beliau kasih jawabannya. kata beliau diantara hewan pernah itu ada yang wakas itu wajib zakat padanya. Dan ada wakas yang tidak wajib zakat padanya. Dia dibangun di atas salah satu pendapat. Memang sebagian ulama ada yang merinci bahwa wakas ini apa namanya ada zakatnya ini tidak ada zakatnya. Dan ini pada selain kambing. Sebab kalau kambing tidak ada silam pendapat bahwa tidak ada zakat pada wapas kambing. Walaupun pada wapas unta demikian pula pada wapas sapi ini yang ada silam pendapat. Apakah ada zakatnya atau tidak. Dan yang benarnya tidak seperti yang disebut oleh penulis. yang benarnya bahwa wapas itu seluruhnya tidak ada zakatnya. Pada wapas. Iya. Yang benarnya pada wapas seluruhnya apa? Tidak ada zakat. ini lebih mudah karena Nabi memberikan ukuran-ukuran dan beliau tidak pernah menyinggung yang tidak sampai ke ukuran itu. Tidak sampai ke ukuran tersebut. Iya. Baik. Maka saya tutup dengan kesimpulan bahwa wapas itu tidak ada zakatnya. Wapas seluruhnya tidak ada zakatnya. Baik. Saya rinci sekarang bentuk-bentuk wapas supaya jelas bagi kita. Sekarang wapas pada apa? Kita mulai dari untar. Wakas pada untar. Wakas pada untar terbagi lima. Yang pertamanya ada empat. Wakas jumlahnya empat. Ini jumlah empat pada kewajiban zakat lima. Lima ekor untar keluar satu kanting. Sekulah ekor untar keluar dua ekor kanting. 15 ekor untar keluar berapa? Tiga ekor kanting. 20 ekor untar keluar empat ekor kanting. Ini jumlahnya antara selipatan lima ini wapasnya ada empat. Wakasnya berapa? Empat. Ini yang pertama dari wapas untar. Kemudian wapas yang kedua wapas yang kedua adalah jumlah sepuluh. Wakas jumlahnya sepuluh. Yaitu kalau dia punya untar dari 25 dia punya untar dari 25 sampai 36 25 sampai berapa? 36 Ya. Jadi tentunya dia keluarkan kalau dia keluarkan kalau dia punya dari 25 sampai 36 dia keluarkan apa? Bisulabun. Kan begitu? Kalau dia punya 37 maka itu yang dikeluarkan sudah Hidqa akan mengirim. Mata antara ya. 25 dan 36 ini ada berapa wapas? Ada 10. Semuanya ada berapa? Ada 10 wapas. Ini yang kedua. Yang ketiga ada yang 9. Ini 9 dari jumlah 36 sampai 47 eh 46 dari 36 sampai 46 Ini jumlah wapasnya berapa? 9 Nah dan ada yang wapasnya 14 ada yang wapasnya 14 diuntak Jadi dari jumlah 46 sampai 61 Ya. Dan kalau dia punya yang ontak dari 46 sampai 61 dikeluarkan apa tadi? Dikeluarkan jadah Untak berumur bawah 4 tahun Jadi wapas antara keduanya berapa? 14 Ya. Wapas antara keduanya ada 14 Kemudian yang kelima ada yang wapas jumlahnya 29 ekor Ya. Ini kalau dia punya untak dari 91 Ya. Sampai 121 Ya. 91 Berapa jarak antara kedua? Hah? 29 ekor Itu wapas Yang paling banyak dimana? Di untak Jadi untak ini ada yang wapasnya 4 ada yang wapasnya 10 ada yang 9 ada yang 14 dan ada yang berapa? 29 Dan saya tindak ke 1 Sati Sati hanya 2 wapasnya Ada yang 9 Ya. Ada yang 9 Dan ada yang 19 Dan ada yang 19 Nah. Yang 9 antara jarak 30 sampai 40 Ada wapas 9 Ada wapas 9 Yang 19 Ya. Dari jarak 40 sampai 60 Ini di sebagian apa namanya ada urayan sebenarnya sebenarnya Ya. Baik. Tidak ada masalah ya saya globalkan dulu seperti itu Ini urayan zakat sebenarnya harus diurekan lebih panjang dari sini dari apa yang disinggung di buku ini Tapi kita sekadar membaca apa yang ada di buku Ya. Kalau berkaitan dengan kambing Kambing itu wapasnya Ada yang 80 Itu dari jumlah 40 sampai 121 Dan ada yang 79 Ya. Ada yang 79 Ini dari jumlah 121 sampai 201 Ya. Jumlahnya 79 Dan ada yang jumlah 99 Ya. 99 Ini kalau dia memiliki unta 201 sampai 300 Jelas ya? Baik. Dia memiliki kambing maksud saya dari 201 sampai 300 Ini wapas yang paling banyak 99 di kambing Selesai ya saya uraikan apa yang disebut wapas dan kesimpulannya tadi wapas ada zakatnya atau tidak? Tidak ada zakatnya. Baik selesai tentang wapas Sekarang kita berpindah kepada kaira yang ke-30 Kata beliau kaira yang ke-30 Tentang siapa yang boleh diberi zakat dan siapa yang tidak boleh diberi zakat Ini tentang penyaluran zakat Tentang penyaluran zakat Iya Kata beliau rahimahullah Dalam kaira yang 30 Man yajuzu sarpu zakat ilaihim thamaniyatu asnafin Alladina sammakum allahu ti kitani Para yang boleh diberikan padanya zakat Itu ada delapan golongan Delapan golongan ini yang disebut oleh Allah di dalam kitabnya Yaitu disebut dalam Al-Quran Apa ayatnya Disebutkan di ta'alik Innamas Sadaqatu Dilpqara'i walmasakim walamilina alaihan walmuallafati kulubuhum wafirrikabi walgharibin wafisadilullahi wablisadil tariwata minallah wallahu aliman Itu ayatnya di surah Tawbah Innamas Sadaqat Sadaqat Maksudnya Zakat Untuk siapa Zakat Pertama Nilpqara'i Untuk orang-orang fakir Yang kedua walmasakim Untuk orang-orang miskin Yang ketiga walamilina alaihan Untuk orang yang bekerja Pada Zakat itu Kemudian yang keempat walmuallafati kulubuhum Orang yang dilebutkan hatinya Kemudian yang kelima wafirrikabi Pada orang yang ada beban di lehernya Sanggungan di lehernya Akan kita terangkan apa yang dilipat Kemudian yang ke enam walgarimi Orang yang menanggung perugian Menanggung hutan Yang ketujuh wafisadilillah Warahim radiyallan Allah Yang ketelahkan wabenissadil Wabenissadil Ini telahkan asnah delapan kolom Yang dikeluarkan pada Zakat Yang pertama al-mukwara Para orang fakir Ya Orang fakir itu ditunisikan oleh ahli Tiki Bahwa Dia orang yang tidak memiliki kemampuannya Tidak memiliki kecukupannya Ataupun dia memiliki kecukupan tapi sedikit belas sampai setengahnya Ini fakir Seorang dalam rumahnya keperluan keperluannya selama sebulan itu dua juta Penghasilannya dalam sebulan hanya 500 ribu Ini terhitung apa Terhitung fakir Sebab dia hanya dapat seperempat dari apa apa yang dia perlukan Ya ini terhitung fakir Jelas ya Kalau miskin itu lebih baik dari dia sedikit Tapi miskin juga belum cukup Dan dikata penghasilannya dua Apa dia perlu dua juta dalam sebulan Dia penghasilannya mungkin hanya satu setengah dalam sebulan Masih kurang Ini disebut apa Sebut miskin Baik Ini dua golongan Al-Fokara wal-Mashaki Ya Dan ini golongan yang terbanyak Golongan yang terbanyak Dan secara umum orang yang diberi zakat itu pada kebanyakan delapan asnah itu kalau diberi zakat dia diberi untuk kecukupannya selama setahun Paling banyak diberi kecukupannya selama apa Selama setahun Ya Kalau dilihat halnya dia perlu Ya Dalam sebulannya satu juta Maka diberi dua belas juta untuk setahun gak apa-apa Silahir Ini yang paling banyak Yang boleh diberikan untuknya Baik Kemudian Yang ketiga Wal-amilina alihah Orang yang bekerja Terhadapnya Orang yang bekerja terhadapnya Orang yang bekerja Maksudnya disini dia yang memungut zakat Dia yang membagikan Dan seterusnya yang bekerja Dan yang dimaksud dia bekerja disini Bukan dia mengangkat dirinya sendiri Oh saya kumpul zakat Oh saya amil Saya gaji diri saya sendiri Nah bukan ini yang dimaksud Tapi yang bekerja harusnya disini yang ditunjuk oleh pemerintah Untuk Menolak zakat itu mengumpulkannya Nah ini dikatakan amil Maka amilin Orang yang bekerja padanya Ya tidak disyaratkan Dia harus Fakir miskin Mungkin aja dia orang kaya Tapi diberi juga Dari zakat Karena dia dari apa? Amil Nah Baik ini Golongan yang keberapa? Yang ketiga Kemudian Golongan yang keempat Walmu'allakati Kuluhuhu Orang yang dilembutkan hatinya Ini mencakup beberapa orang Yang pertama orang yang Kakir Diharapkan bisa masih Islam Ya Orang Kakir Diharapkan Masa Islam Diberi duit Diberi dari zakat Diharapkan Dia masih Islam Ini tidak ada masalah Nah Ini dilambut oleh Nabi SAW Seorang sahabat Dia salah seorang pemuka di Quraysh Namanya Akra' bin Hadis Salah seorang pemuka di kaumnya Di Mudinat Akra' bin Hadis Namanya Dia berkata bahwa Wajah Nabi Muhammad itu adalah wajah yang paling saya benci dulu Tapi Nabi Muhammad memberi saya 100 ekor ontar Kemudian saya diberi lagi 100 ekor ontar Akhirnya berubah wajahnya menjadi wajah yang paling saya cintai Jelas ya Jadi ini Talib Talib berpuluh Dan Akra' bin Hadis Masa Islam Masa Islam Jadi yang pertama ya Muali Menteri kepada orang Kakir Diharapkan dia Masa Islam Kemudian yang kedua Yang boleh diberi juga dari Mualafa Kulubuhun Adalah orang Kakir Yang Apa Kalau diberi Dia akan melahan kejirikannya dari kaum muslimi Dia diharapkan Masa Islam Tapi dia berbuat banyak kejirikan terhadap kaum muslimi Kalau dia diberi Maka dia diam Maka dia diam Karena memang Dia bikin ulang Karena perlu beli disini Jelas ya Maka ini boleh diberi dari zakat Boleh diberi dari apa Zakat Sama juga masuk ke dalam Al-Mualafa Kulubuhun Dia bikin pulang Boleh diberi Dari orang Yang baru masuk Islam Dia baru masuk Islam Diberi Pemberian dari zakat Supaya Dia lebih kokoh Keimanannya Lebih kuat Keimanannya Ini istilah yang ketiga ini Ini yang biasa disebut di bahasa kita Indonesia Orang muallaf Padahal kata muallaf itu Lebih umum Ya dari Penggunaan di bahasa Indonesia Bahasa Arabnya lebih umum Dan padahal Penggunaannya di bahasa Indonesia Baik Jadi itu Tiga orang yang disebut Al-Mualafa Kulubuhun Itu semuanya Yang boleh diberi Dari zakat Kemudian yang ke Lima Wafir rifab Ya Rifab ini Masuk di dalamnya Yang pertama Adalah seorang budak Yang ingin Membebaskan dirinya Ini disebut Mukata Ya Jadi budak Yang ingin Membebaskan dirinya Dari apa? Dari tuannya Di hukum perbudakan Budak boleh berkata Kepada tuannya Saya ingin Membebaskan diriku Berapa saya bayar? Tuhan yang melentukan Kau bayar sekian Maka budak ini Membayar Ya terkaitnya perjanjiannya Dia bayar langsung Atau dia Bertahap Membayar Jelas ya? Baik Kalau tiap budak Mukata Ini membebaskan dirinya Tentunya perlu Harta Boleh dia diberi Dari zakat Untuk dia Membebaskan Dirinya Nah Baik Ini Yang pertama dari Rikab Yang kedua dari Rikab Adalah Membebaskan Tawanan Kalau misalnya Dari Pemuslimin Ditawan Oleh orang Dan untuk membebaskannya Perlu Zakat Maka boleh diberi Zakat Untuk membebaskannya Ya Jelas ya Ditawan Ternyata Yang menawannya Minta Tembusan Maka boleh diberikan Dari zakat Demikian pula Yang masuk Dalam Rikab Ya boleh Seseorang Dengan harta Zakatnya Dia membeli Budak Untuk Dia bebaskan Dia membeli Budak Untuk apa? Dia bebaskan Baik Ini tiga ya Cakupannya Dalam Rikab Kemudian yang Ketenan Dari orang Yang berhak Mendapat zakat Adalah Zharimin Orang yang menanggung Kerugian Yang menanggung Kerugian Disebut oleh Para ulamat Dua macam Ada Zharim Di islah Idhatul baik Dan ada Zharim Lidak Sidi Ada orang Yang Rugi Kerunan Dia Ingin Mendamikan Ingin Mendamikan Jelah Ya Dua Kabila Halnya Dua Suku Yang ribut Ada orang yang Mendamikannya Apa ribut-ribut Kalian Kesimpulan Dari ribut-ributnya Ya Harus Dikeluarkan Biaya Ya Karena Salah-salah Orang dari mereka Merasa dirinya Dirugikan Maka Minta Biaya Maka Mendamikan Berkata Sudah Sian tanggung Biaya Dia lahir Sian tanggung Biaya Maka Dia boleh Ambilkan Dari apa Boleh Dihambilkan Dari Zakat Ini Gorim Nah Iya Juga Termasuk Gorim Adalah Orang yang Berhutam Dia sendiri Punya Utam Dia ada Keperluan Apa Begitu Dia berhutam Ya Setelah itu Apa Dia belum Mampu Bayarnya Ya Maka orang yang Seperti ini Boleh diberi Dari Zakat Kemudian Yang ketujuh Dari orang yang Berhak Menerima Zakat Adalah Fisa Bilillah Dan kata Fisa Bilillah Disini Adalah Yang berkaitan Dengan Jihad Di jalan Allah Berkaitan Dengan Jihad Yang bermana Pemperan Ya Membantu Orang yang berperan Memberikan senjata Dan Semisal Dengan Ini masuk Kedalam Fisa Bilillah Ya Tapi Tentunya Pada jihad Yang benar-benar Jihad Ya Jihad yang Dianggap Benar jihad Di dalam syariat Ya Dan sekarang ini Tidak ada jihad Yang digatakan Jihad Yang sesuai Dengan syarih Kecuali Jihad Membela diri Saya Yang ada Di negeri-negeri Kaum muslimin Yang ditindas Ada pun Jihad menyerang Tidak ada Dari pemerintah Yang Apa Mengemandangkan Jihad Satu Jelas ya Ya Kemudian Fisa Bilillah disini Bukan maknanya Seperti yang diduga Oleh sebagian orang Fisa Bilillah apa saja Yang penting Di jalan Allah Bangun jembatan Bangun masjid Ya Bangun ini Semuanya Fisa Bilillah Itu keliru ya Pemahaman Keliru Dan dikata itu Yang dihintan Dengan Fisa Bilillah Semuanya boleh Apa gunanya Disebutkan Fakir Miskin Dibedakan Ya Yang dimaksud Fisa Bilillah disini Khusus berkaitan Dengan apa Jihad Kalau yang dimaksud Fisa Bilillah Boleh juga Di Jakarta Diberikan Untuk masjid Ya sudah orang Rabe-rabe Nanti yang bangun Masjid Tidak ada Haknya Fakir Masjid Dan mereka Anggap Fahir Untuk masjid Itu Berkembang Sampai hari Kiamat Kan begitu Ya Karena itu Katapi Sabirillah disini Yang dimaksudkan adalah Orang yang Berjihad Di jalan Allah Baik Kemudian Kemudian Yang ke Delapan Dalam ayat Wabnis Sabir Ibn Sabir Adalah Orang yang Dalam perjalanan Kemudian Kehabisan Bekal Kehabisan Bekal Dan Ibn Sabir Ini Tidak harus Dia fakir Mungkin saja Di negeri Ada orang gaya Tapi Dia pas Kehabisan Bekal Maka Ibn Sabir Diberi dari Harta Untuk melanjutkan Alat Perjalanannya Ya sesuai dengan Apa yang layat Baginya Apa yang maslahat Baginya Kalau dia lewat Jalur darat Dikasih Sesuai Biaya untuk darat Lewat laut Kasih Biaya untuk laut Dipandang Bahwa dia perlu Lewat udara Kasih biaya Untuk lewat apa Udara Dari masjid Baik Ini Delapan Asnah Secara global Yang berhak Untuk menerima Zakat Ini delapan Golongan Ya Bisa dikeluarkan Dari delapan Golongan Ini Mungkin ada yang bertanya Bagaimana dengan Para penuntut ilmu Apakah mereka juga Dari orang yang berhak Menerima Zakat Jawabannya Kalau dia penuntut ilmu Karena penuntut ilmunya Dikasih Itu tidak Karena dia tidak Masuk dalam delapan Tapi kalau penuntut ilmunya Termasuk Fakir Dan miskin Iya Dia diberi Karena fakir Dan miskinnya Dan lebih Diutangakan Diberi Kenapa Sebab Kemaslahatannya Bukan hanya Karena Keperluan Pribadi Tapi Juga Ada manfaat lain Untuk Kau muslimin Jelas ya Dan ini Dari titik Di dalam masalah Menyalurkan Zakat Sadaqah Penyaluran itu Ada dua macam Ada tempat Penyaluran Terbatas Pada tempat Itu saja Dari tempat Penyaluran Mencakup Tempat itu Dan mencakup Selainnya Lebih bagus Yang mana Yang pertama Yang kedua Tentunya Orang berpikir Akan memberi Kepada yang mana Kepada yang kedua Sebab itu Lebih banyak Maslahatnya Lebih banyak Maslahatnya Dan dikata Misalnya Ada seorang Dia berkata Saya ingin menonton Ilmu Saya Belajar Saya gak bisa Bekerja Apakah boleh Dia diberi zakat Supaya dia bisa Konsentrasi Belajar Nah Ya Yang di Fatwakan oleh Sheikh bin Al-Demir Rahimahullah Dan ini Diterangkan dari Syukur Islam Ibn Al-Demir Itu adalah hal yang Diperbolehkan Hal yang Diperbolehkan Nah Baik Dan lagi Saya perangkan ya Bahwa kadarnya Paling banyak itu Untuk Hajatnya selama setahun Selesai Tentang siapa-siapa Saya yang berhak Untuk diberikan Kemudian beliau berkata Wa man la yajuzu Daq'ul zakati Ilayhim ashar Itu orang yang berhak Siapa yang tidak berhak Ini Penjelasan beliau berikutnya Kata beliau Dan Orang yang tidak Boleh diberikan Padangnya zakat Ada sepuluh Tidak boleh diberikan Padangnya zakat Ada berapa Ada sepuluh Wabung Mereka adalah Di taliknya Kalau di penulis Hanya disebut sepuluh saja Tapi oleh muallik Dilengkapi di bawah Kita baca saja Apa yang disitu Tadi muallik Supaya Lengkap pemahas Disebutkan ada sepuluh disini Yang pertama Orang yang tidak boleh diberikan Jadi dipercualikan Siapa tadi Al-Muallafa Pelubuh Kemudian itu Al-Mualluf Seorang budak Yang tidak boleh diberikan Dan dipercualikan Tadi siapa Budak itu Dia Menguaskan diri Dan dipercualikan juga Kalau budak Dia diangkat Sebagai amin Dia diangkat Sebagai amin Zakat Diberi Dari situ Tidak ada masalah Jelas ya Kemudian yang ketiga Yang seperti Dicualikan Adalah kedua orang tua Wa in alaw Kedua orang tua Lalu penting Maksudnya Ayah ibu Kakek nenek Kakek buyut Nenek buyut Kalau dia punya Nenek moyang Silahkan Ini Menurut penulis Tidak diberikan Tapi ini pendapat Kuman Pendapat Kuman Harusnya Gerinci Gerinci Demikian pula Pala anak ya Yang dikempat Disebutkan Walwalad Waisafad Tentang Apa Anak Walaupun Kebawa Walaupun Kebawa Iya Baik Khusus untuk Apa Ayah Ibu Demikian pula Anak-anaknya Ini Ini Kalau dia Di dalam Tanggungannya Masa Di tanggungannya Maka Tidak boleh Diberi zakat Mereka punya Kewajiban Menanggung Tapi Kalau tidak Di dalam Tanggungannya Maka boleh Saja Diberi zakat Iya Dari Dari zakatnya Boleh diberikan Karena Di malam ya Zakat itu Kewajiban Harus Dikeluarkan Karena Si anak Perlu Orang yang Mengeluarkan Zakat Karena dia Perlu banyak Harta Tapi ada Kewajiban Dan ada Harta Tetap Harus Dikeluarkan Maka Kewajiban ini Dilihat Kalau pada Kedua orang tua Misalnya Dia tidak Masuk di dalam Tanggungannya Bukan dia yang Tanggung Maka Boleh diberikan Dari zakat Boleh diberikan Dari zakat Baik Demikian pula Pada istri Dan suami Yang disebutkan Di lima dan kenam Iya Kalau pada istri Ya tentunya Itu Ditanggung oleh suami Maka Tidak boleh diberi Dari zakat Untuk istri Kalau suami Si istri Memberikan zakat Kepada suaminya Boleh atau tidak Ini yang benarnya Diperbolehkan Karena Ibn Mas'ud Berkata Kepada istrinya Dan istrinya Punya harta Maka Ibn Mas'ud Saya lebih berhak Dan anak-anakku Terhadap harta itu Daripada Orang lain Jadi istrinya Tunggu dulu Sampai saya tanyakan Kepada Rasulullah Maka setelah ditanyakan Kepada Rasulullah Rasulullah menjawab Saudapa Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Benar Dan maksudnya disini Ibn Mas'ud Dan anak-anaknya Ya maksudnya Anak-anaknya Dari istri lain Kalau dia punya Istri lain Ada pun kalau Ya anak-anak Si perempuan itu sendiri Istrinya sendiri Maka Kalau suaminya Yang memberi nafkah Dia punya kewajiban Untuk memberi nafkah Kepada apa? Kepada Anak-anaknya Nah Kemudian Berikutnya Yang ketujuh Banu Hashim Banu Hashim ini Dari keturunan Nabi SAW Ini mereka Tidak Diberi dari zakat Apakah tidak Diberi sama sekali? Ya Ini letak silam pendapat Di kalangan ulama Karena Kenapa mereka Tidak diberi zakat? Karena mereka Punya bagian Dari Baitul Man Ada bagian dari Faih Mereka dapatkan Ya Dikhususkan Untuk keluarga Nabi Memberi Kalau ternyata Tidak diberi Apakah boleh Dia terima Kalau dia perlu Ini letak silam pendapat Di kalangan ulama Ya Dan yang dikuat Dalam Syekh Ibn Al-Temir Rahimahullah Kalau memang Dia termasuk Orang yang perlu Dibolehkan Untuk mengambil Dibolehkan Untuk mengambil Ini berkaitan Dengan zakat Ada pun Sadaqa Sadaqa itu Yang sifatnya Sunnah Itu boleh saja Diambil Kalau dia perlu Kalau sifatnya Sunnah Wabi Bani Abdul Muttalib Riwayatan Pada Bani Abdul Muttalib Ada dua riwayat Bani Abdul Muttalib Ini Ya Disuai Hadid Disebutkan Dia sama Dengan Banu Hashim Ya Dari sinilah Ada silam pendapat Di kalangan Para orang Apakah hukumnya Sama dengan Banu Hashim Atau tidak Dengan benarnya Bahwa Mereka ini Diberi baik Karena Ada bantuan Di dalam Masalah jihad Dan semisal dengannya Bani Abdul Muttalib Bani Abdul Muttalib Tidak sama Dengan Banu Hashim Tidak sama Dengan Banu Hashim Kemudian yang Terlambat Wama Wadiim Demikian pula Maula mereka Ya Ada Bani Hashim Asli Dan ada Maula mereka Maula Dan maula itu Apakah dia Dulu budak Di Bani Hashim Kemudian Dibebaskan Ya Atau Wala Bermana Wala Apa Bilislam Atau Wala Bilhir Ketiga jenis Wala Ini semuanya Masuk dalam Hitungan Maula Kalau dia Maula Bani Hashim Dia juga sama Hukumnya Dengan Bani Hashim Sebab Maula Satu kaum Itu termasuk Dari kaum Iya Baik Kemudian yang Kisipilan Orang yang Kaya Dia punya Harta Atau Dia kaya Punya Pekerjaan Ya Ini tidak diberi Dari zakat Tidak diberi Dari zakat Yang kesepunan Fakiratun Perempuan miskin Tapi punya Suami Kaya Karena ada Sebagian istri Tidak ada Bapanya Tapi suaminya Apa Adalah Bisa memberikan Kecukupan Makanya Istri Sepertinya Tidak diberi Karena Dialog Kecukupan Dari Suaminya Baik Ini Sepuluh Yang tidak boleh Menerima Belakang Baik Satu lagi Kecukupan 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 Ini Tentang Pembagian Puasa Selesai Sudah Pembahasan Kita masuk Di Pembahasan Puasa Sekarang Dan disini Beliau hanya menyebut Satu kaitan Dalam masalah Puasa Puasa Terbagi Tiga Fardun Puasa Fard Puasa Ramadhan Itu Puasa Ramadhan Dan Setelah Saya sebutkannya Bahwa Fard Dan wajib Itu sama saja Di pendapat Kebanyakan Ulama Cuman Kalau Dibedakan Seperti disini Maka Fard Itu artinya Wajib Yang tidak ada Silam pendapat Di kalangan Para ulama Itu Puasa Ramadhan Sebab-sebab Kau muslimin Tentang Wajibnya Puasa Ramadhan Dan Dalam ini dimaklumi Ya'ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum Siyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum Dattaqun Wahi orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berkuasa Sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang Sebelum kalian Supaya kalian berpakwa Dan dimaklumi Hadith-hadith Yang menjelaskan tentang wajibnya Ini puasa Ramadhan Yang kedua Wahi wajibun Ada puasa wajib Sifatnya Wahi wajib Itu puasa nadhar Seorang bernadhar Ini berkuasa tiga hari Tiga hari ini asalnya sunnah Tapi karena dia nadhar Maka itu menjadi wajib atas dirinya Menjadi wajib atas dirinya Nah Ini yang kedua Dan kalau dia nadhar Wajib dipenuhi ya Rasulullah s.a.w. bersabda Man nadara Liuti' Allah Faliuti'ahu Wa man nadara liya Asya Allah Kala yaasihi Siapa yang bernadhar Untuk taat kepada Allah Hendaknya dia taat Kepadanya Dia laksanakan nadarnya Dan siapa yang bernadhar Untuk bermaksiat kepada Allah Hendaknya dia bermaksiat Kepada Allah Harus dia batalkan nadarnya Kemudian yang ketiga Dari pembagian puasa Ada puasa sunnah Apa itu puasa sunnah? Ini yang paling banyak Karena itu beliau berkata Wa huwa ma adada li Puasa sunnah adalah selain daripada itu Selain dari puasa ramadhan Selain dari puasa nadar Itu puasa apa namanya? Puasa sunnah Puasa hari asyura Puasa arafa Puasa di bulan sya'ban Puasa di bulan muharram Puasa di hari asyura Tasu'ah Kemudian puasa syawal Senin tamis Puasa daud Tiga hari dalam sebulan Puasa ayamul bir Dan yang benar-benar beda ya Antara ayamul bir dan tiga hari dalam sebulan Tiga hari dalam sebulan Boleh dimana saja tempatnya? Kalau ayamul bir di tanggal Tiga delas, empat delas, dan lima delas Iya Ini beberapa contoh Puasa sunnah Baik Kemudian beliau bagi puasa Dengan pembagian yang lain Kata beliau Wa huwa bin nisbati ila mahalihi Arba'at waqsa Beliau tulis empat disini ya Tapi Rinciannya lima beliau sebutkan Jadi sebenarnya semuanya ada lima Dan puasa Kalau dirihat kepada tempatnya Dia terbagi empat Beliau sebut terbagi empat ya Tapi kalau dirincian beliau Terbagi lima Kalau begitu kita bahasakan lima saja Jadi disini beliau Bagi lagi dengan pembagian lima Dengan Sudut Pandang yang lain Dilihat kepada tempatnya Yang pertama ada Farb Yaitu puasa Ramadan Yang kedua ada wajib Yaitu puasa Nadam Yang ketiga ada mustahab Disunnahkan Ini banyak Contoh-contoh yang sudah sebutkan tadi Yang tempat ada yang makruh Dan yang beliau ingin sebutkan disini makruh Seperti Seperti berpuasa pada hari Jumat Ini dilihat pada tempatnya Berpuasa di hari Jumat Boleh atau tidak Tidak diperbolehkan Kalau dia berpuasa Jumat saya Puasa Sunnah Kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya Atau sehari setelahnya Itu dalam hadith Abu Khaira Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW Bersadda La tasubu yawman Jumat Illan tasubu yawman qablahu Atau yawman ba'dahu Jangan kalian berpuasa pada hari Jumat Kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya Atau sehari setelahnya Jelas ya Jadi puasa khusus Hari Jumat saja Ini Tidak diperbolehkan Demikian pula kalau misalnya Dia puasa hari Jumat Karena kebiasaannya Anggaplah dia puasa daun Puasa daun sehari berpuka Sehari apa? Hah? Sehari berpuasa Pas waktu puasanya berkepatan hari Jumat Ini tidak ada masalah Karena memang dia berpuasa bukan karena Jumatnya Karena dia sehari berpuka Sehari apa? Berpuasa Sama dengan puasa Arafah Arafah jatuh di hari Jumat Dia puasa atau tidak? Jawabannya dia puasa Karena dia puasa bukan karena Jumatnya Karena apa? Karena Arafahnya Karena Arafahnya Maka ini berarti dengan makna tempat Iya Kemudian yang kedua Puasa hari Sabtu Iblis memasukkannya ke dalam puasa yang makruh Dan makruh disini bermakna haram ya Cuman beliau bahasakan Dengan bahasa makruh Karena pengharamannya dibawa Puasa pada hari Jumat Dan semisal dengannya Baik Puasa hari Sabtu Ini ada hadith Yang disebutkan oleh para ulama yang menganggapnya makruh Datang dari Beberapa Sahabat Abdullah bin Busur Assamma Dan seterusnya Dan banyak nama La tasumu yawmah sabt La tasumu yawmah sabt Jangan kalian berpuasa pada hari Sabtu Kecuari Kalau puasa yang diwajibkan atas kalian Jadi dari ini yang dipakai Oleh sebagian ulama Tentang tidak bolehnya berpuasa di hari Sabtu Nah Namun hadith yang saya sebutkan tadi Itu adalah hadith yang dilemahkan oleh para ulama terdahulu Imam Ahmad Abu Dawud Ia Melemahkan hadith itu Demikian pula sebelumnya Al-Zuhri Dan ulama belakangan Al-Hafid Ibn Hajar Melemahkan hadith tersebut Dan yang benarnya bahwa hadith ini adalah hadith yang Goncam Muttarib dari sisi sanat Muttarib dari sisi sanat Tidak bisa diterima Nah Nah ini pembahasan memang tentang hadith Ya puasa Pada hari Sabtu ini menjadi Apa Letak Ya banyak pembahasan di hari-hari ini Karena Syekh Al-Albani memuatkan hadith ini Dan murid-muridnya menulis tulisan-tulisan khusus memuatkan hadith ini Di sisi lain ada beberapa risalah Yang memuat bantahan-bantahan Ya Nah Dan yang benarnya bahwa Apa namanya puasa Pada hari Sabtu ini Memang betul Dia hadithnya adalah hadith yang goncam Ya Yang itu bisa dipahami Dengan sekedar kita melihat teriwayat-teriwayatnya Orang Alasan orang yang menguatkannya Itu alasan yang tidak kuat Ya ada illa illa tersembunyi Kadang sebagiannya Apa Tidak ditangkap Kali sebagian yang menguatkannya Ya Karena itu dari ulama kita di masa ini Syekh Bimbas melemahkannya Ya Syekh Mukbil melemahkan hadith ini Nah Dan setahu saya kebanyakan dari masyik kita tidak memuatkan hadith ini Anggaplah hadithnya kuat Apakah tidak boleh sama sekali Ya Ini harus diarahkan pemahamannya Sebab Nabi telah berkata tadi Jangan kalian puasa pada hari Jumat Kecuali kalian puasa Sehari sebelumnya atau sehari setelahnya Sehari setelah Jumat hari apa? Hari Sabtu Jadi kalau dia puasa Jumat Sabtu boleh atau tidak? Boleh menurut hadith Abu Hurayyam Belumat Abu Hurayyam Belumat Abu Hurayyam dan Muslim Itu lebih kuat daripada Hadith ini Jelas ya Dan dikata sahih Maka Maksudnya juga anda diarahkan kepada Sama sekali tidak boleh Seperti yang dipahami oleh sebagian Bahwa mutlak Puasa sunnah tidak boleh pada hari Sabtu Jadi ini pemahaman yang kuyul Jelas ya? Baik ini selesai pembahasan tentang Puasa pada hari Sabtu Cara ringkas Hurayyam yang kedua Kata beliau Yang ketiga Wasyik Puasa pada hari Ravu Puasa pada hari Ravu Hari Ravu yang dimaksud Yaitu hari ketika Seorang ini melihat Hilal Hilal Ramadan Ya Sudah tanggal 29 Syabat Harusnya melihat Hilal Tapi Hilalnya tidak bisa dilihat Tertutup dengan apa? Awal Tidak bisa kelihatan menduk Nah Maka Kaidanya Kalau tidak terlihat Hilal Bulan 3 Natal menjadi berapa? 30 Ya Kadang-kadang orang yang berpuasa Oh ini Tanggal 30 ini Mungkin saja sudah satu Ramadan Yang kita tidak tahu Karena kemarin menduk Daripada Apa Kita tidak puasa Dan ternyata hari Ramadan Ya kita puasa saja Hati-hati Nah ini disebut dengan nama puasa Hari Ravu Dan hari yang seperti ini Puasa yang seperti ini Ini dilarang Ya larangannya dalam banya hadith Larangannya dalam banya hadith Ya Di antaranya adalah hadith Ravu Bukhari Muslim Jangan kalian mendahuli Ramadan Dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya Jadi sebelum Ramadan Dia puasa sehari atau dua hari Dalam rangka berhati-hati Ini dilarang Kecuali seorang lelaki Punya kebiasaan puasa Tidak apa-apa dia puasa Seorang punya kebiasaan puasa Senin-Kamis Ternyata Senin atau Kamisnya Bertepatan dengan sehari atau dua hari Sebelum Ramadan Itu tidak apa-apa Kebiasaan Tapi kalau dia puasa sehari atau dua hari Sebelum Ramadan Sengaja Mungkin sudah masuk Ramadan Kita tidak tahu Ini adalah puasa Hari Syak Jadi ini sangat Dilarang Bahkan Ammar R.A. Berkata Siapa yang berpuasa di hari raku Maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad Dia telah menyelisihi Nabi Muhammad SAW Baik Demikian pula di antara puasa yang makruh Al-Nairun Wal-Mihrajan Wal-Mihrajan Mimnya dikasra Mihrajan Al-Nairun dan Mihrajan ini Adalah dua hari yang diagumkan Oleh orang Faris Nah Diagumkan oleh mereka Nairun itu adalah Sebuah hari dari Bulan Dari musim Al-Rabi Dari musim Semi Kalau Mihrajan itu hari dari musim Al-Kharif Dari musim Kugur Ini dua hari yang diagumkan oleh mereka Maka tidak boleh ada yang puasa Di dua hari ini Karena Menyerupai apa? Orang-orang Kufar Yang mengagumkan hari tersebut Ini kalau dia puasa khusus di hari itu Ya Dia puasa khusus di hari itu Tapi kalau dia puasa misalnya Senin Kamis Bertepatan dengan hari itu Itu tidak ada Kata beliau Wallahwa Dari Dari seni Semi Semi Ini Ini Canta-canta Dari kuasa yang makrum Kemudian yang terima Dari Pembayar puasa Dan Ada puasa yang diharamkan Sari Seperti puasa hari Eid karena dalam hadith riwayat bukharida muslim naha an sawmi yawmaini sawmi idul fitri wa idul abhar nabi sallallahu alaihi sallam lahan dari kuasa dua hari kuasa idul fitri dan idul abhar dan di dalam hadith riwayat muslim Rasulullah sallallahu alaihi sallam bersadda ayamu tashri ayamu aklin wa shur wa rikmi lillah ta'ala hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum ila ul puasa dia untuk makan dan minum dan hari yang diharamkan berpuasa ada lima hari idul fitri, idul abhar dan hari-hari tashrik, tiga hari jadi semuanya ada lima hari baik selesai ya kaedah yang ke-31 kaedah yang ke-32 ini pembahasan hadith insyaallah kita bahas nanti di sesi berikutnya selamat sementara saya jumpa di sini subhanakallah khabar bihamdiki shiru allai ilahi illa anta astagfirullah khabar bih ilaih walhamdulillahi rupi lalaih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati